Nanti kenalannya belakang, saya tahu momennya spesial, memang saya mau ngomong tentang hadirat Tuhan. Kita mau Tuhan begitu ril menyertai kita, bukannya sekedar ibadah, bukan kumpul-kumpul, tapi kita mau Tuhan begitu ril, nyata dalam ruang lain. Hanya satu diperlukan adalah rasa haus dan lapar kita akan Tuhan, itu akan menyedot urapan. Kalau Bapak Ibu haus dan lapar sama Tuhan, apa yang saya sampaikan menjadi kata-kata kehidupan, apa yang keluar dari mulut saya, itu sama yang berkuasanya dengan kata-kata firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Karena apa yang saya katakan adalah firman Tuhan. Malah ini ingin izinkan Tuhan bekerja sesuatu, melakukan sesuatu. Saya tidak pernah lakukan di tempat ini, tapi saya mau minta Tuhan melakukan sesuatu, ada hidup yang baru. Saya sering lakukan di tempat lain, tapi kita minta hadirat Tuhan, hadir, begitu ril, nyata. Kita harus kenalin Tuhan secara pribadi, kita harus minta Tuhan menyatakan diri. Bukan hanya sekedar kata pendeta atau kata orang lain, tapi ril Tuhan menyertai kita, nyata. Sampai orang bisa merasakan Tuhan melalui diri. Kalau tidak, akan siap-siap laku. Kita hanya kenal Tuhan, kata orang. Kita hanya kenal Tuhan, kata pendeta A, kita kenal Tuhan, kata pendeta B, tapi kita tidak pernah mengenal Tuhan secara pribadi. Di Yohanes 14, ayat 16. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapak, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan saja ini ayatnya, nanti dia minta, saya taruh di grup. Perhatikan saya saja yang ngomong. Yesus sendiri ketika dia mau diangkat ke surga, dia mau minta kepada Bapak, bahwa ada pribadi yang menyertai kita kemana-mana. Yang jadi masalahnya Tuhan secara real menyertai kita, tapi kita tidak pernah merasakan itu. Kenapa? Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan kebutuhan kita sendiri, kita sibuk dengan perasaan kita sendiri. Tapi kita lupa Tuhan dalam kehidupan kita. Aku akan minta kepada Bapak, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan menyertai kita. Kemana-mana dia akan menyertai kita. Kita ke toilet, kita di tempat tidur, kita di jalan, kita di dapur, kita di mal, dimana saja. Tuhan diserit menyertai kita di samping kita. Kalau menyertai itu artinya di samping kita. Beside you. Di samping. Dia menyertai, dia menyertai di samping kita. Dia bukan angin, dia bukan burung merpati. Dia adalah seorang pribadi. Dia seorang pribadi sama seperti kita. Dia punya perasaan. Di kitab Ephesus 4 ayat 30 dijelaskan, Janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Arti kakak buka, dalam bahasa dunia itu artinya lupi. Artinya disakitin pikiran dan perasaan. Hanya orang, hanya seorang pribadi yang bisa disakitin perasaan dan pikiran. Betul. Angin tidak bisa disakitin. Burung tidak bisa disakitin. Hanya seorang pribadi yang bisa disakitin. Pikiran dan perasaan. Kalau kita ngomong, janganlah kamu mendukakan. Dukakan. Do not grieve the whole spirit. Jangan kau lukai. Jangan kau sakiti. Bagaimana kita menyakitin Tuhan? Dengan semua sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang tidak sesuai. Firman Tuhan sudah melukai. Seorang istri, ibu yang sudah menikah, dia tahu. Kalau seharian dicuekin, suaminya dia tahu bagaimana. Perasaan yang terluka. Betul. Berapa banyak, berapa banyak waktu yang kita cuekin. Dengan dua, kita nangat bodoh dengan Tuhan. Kita tidak peduli. Apa yang roh kudus dianggapnya? Nah, terlalu peduli. Yang penting aku diriku dan saya. Tuhan yang orang Kristen itu. Ada tiga. Alah Bapak, Putra dan roh kudus. Tapi yang menjadi Tuhannya bukan Alah Bapak, Putra dan roh kudus. Tapi aku diriku dan saya. Me, I, and myself. Dicuekin. Tanpa kita bergaul setiap hari. Kira-kira. Ternuh, Pak. Istri yang tahu. Kalau kita cuekin. Pulang dari sana kita cuekin masa bodoh aja. Kita mau peduli aja. Dia udah ngacang. Betul rambutnya. Jepang kita. Kita cuekin aja. Lama-lama dia marah. Apalagi. Prokudusan sangat sensi juga. Sangat bekal sekali. Kita cuekin kita masa bodoh. Nggak mau tahu tentang dia. Nggak mau bergaul tentang dia. Tanpa sadar kita melukai hati Tuhan. Terus kita berharap. Munci nyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. 12 kali. Haleluya. 33 kali. Haleluya. 100 kali. Diminta urapan datang. Tidak pernah datang. Kita tidak pernah bergaul. Kita cuekin. Kita tanpa berdui. Beda dari suami atau istri. Yang hatinya dipenuhi dengan cinta. Didegeti. Diajak ngobrol. Diajak sharing. Dia beda. Hubungannya berbeda. Betul? Hubungannya berbeda. Atmo firmannya aku juga berbeda. Dionis Cepasat Mabat 14. Ayat 17. Yaitu. Roh kebenaran. Bunya tidak dapat melihat dia. Sebab bunya tidak melihat dia. Dan dia mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Ia menyertai kamu. Dan dia di dalam kamu. Roh kunus tidak hanya menyertai. Tapi tinggal. Di dalam dia. Dia tidak hanya di dalam kita. Dia mengurah tinggal di atas. Sekarang orang lahir baru. Dia hanya teroh kunusnya tinggal di dalam dia. Setelah dia mengalami penuhan. Dia tidak hanya diam. Dia memenuhi semuanya. Dia menyertai. Dia seril. Waktu kita bergaul dengan dia setiap hari. Pribadinya kita semakin pekan. Semakin nyata. Kita semakin mengalami kepekaan. Bukankah kita kalau bikin dosa. Sedikit saja. Tiba-tiba ada rasa sakit yang di dalam sini. Yang kita tidak bisa. Gimana itu rasanya. Sakit. Betul? Mengalami kan dia? Atau kita bikin kesalahan. Dan kita sudah tahu. Bikin kesalahan. Tiba-tiba ada rasa gemetar. Takut deg-degan yang tidak karu-karuan. Semakin kita peka dengan Tuhan. Semakin kuat itu perasaan. Semakin kita abaikan. Semakin kita kebal dengan dosa. Dan tidak mau tahu tadi. Bodoakan dengan dosa. Mau melakukan kebenaran dan malangkan dosa. Tidak merangkati dengan dosa. Cuek-cuek saja. Bukankah Paulus juga ngomong. Bahkan ditutup dalam setiap ibadah-ibadah. Di 2 Korintus 13-14. Ngomong begini. Kasih karunan Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Allah. Dan persekutuan roh kudus. Menyerbaikan. Selamat lain. Jadi kehidupan kita harus mengalami persekutuan. Pribadi roh kudus. Pribadi roh kudus itu cuek di dalam gereja. Makanya gereja tidak akan menjijat. Tidak ada orang yang bekerja. Roh kudus tidak pernah diajarkan. Begitu rupa. Dia adalah orang pribadi yang harus dihormati. Dikasih. Dia ajak beliau. Dia ajak beliau. Kalau orang kudus dicuai di dalam gereja. Jangan pernah harap mujizat terjadi dalam gereja itu. Bukankah Allah Bapak ada di surga. Halo. Apa kita menyatakan. Betul? Yesus sebelah-sebelah kanan Allah Bapak di surga. Kita bayang nyatakan. Tadi ngomong. Yesus sebelum naik surga. Aku akan diri rohku. Menyerahkan silam. Bukankah Allah yang menyerahkan kita. Yang menyerahkan kita. Yang menyerahkan kita. Yang menyerahkan kita. Yang menyerahkan mujizat tanda-tanda Aceh. Yang menyerahkan kita. Yang fungsinya satu. Membuat nama Yesus dipermuliahkan. Dalam hidupnya. Ketika roh kudus ini dihormati. Memenuhi seseorang. Semua orang yang tahu. Orang ini dipenuhi roh kudus. Ketika roh kudus memenuhi. Di kisah para rasul fasalem ke-2. 12 murid. 120 murid. Dipenuhi roh kudus. Seluruh. Yerusalem tahu. Orang ini dipenuhi roh kudus. Ketika roh kudus memenuhi dawa. Dia tahu. Dia tahu. Kita main kecapi. Parmul sekali. Setan takut. Lari kecil. Tapi ketika roh kudus meninggalkan seseorang. Orang rasa yang didukai. Rasa disakitin. Dicewekin. Masa bodoh. Pelakukan dosa. Sekali ditegur. Ah. Dua kali. Bodoh. Lama-lama dia tidak sadar. Roh kudus sudah didukai. Kalau roh kudus meninggalkan seseorang. Orang itu pun tidak pernah tahu. Bahwa dia tinggalkan roh kudus. Ada contohnya. Di Alkitab. Tenggalkan yang kesal. Dia tidak tahu. Bahwa roh kudus sudah meninggalkan dia. Dan ketika roh kudus. Meninggalkan seseorang. Langsung yang masuk adalah roh jahat. Kejadian yang sama. Dialami dengan simson. Bukan kejadian yang sama. Dipikir. Selamanya bodoh kala pas bisa. Tidak tahu nyerot. Tuhan sudah tidak menyertai dia lagi. Nanti. Tahu gak kekristenan kita ini tanpa kuasa. Kalau tanpa bergaulan dengan roh kudus. Bukan kayak Yesus ngomong. Di bagus. Wah kamu apa? Di bagus. Jumoh ngomong. Wah kamu baguslah. Jadikan semua bangsa yang muridku. Bagus mereka dalam nama aku. Pusilah setan-setan. Gak butuh mentangkan orang sakit. Akan mengalami kesembuhan. Dia harus dijelaskan. Juga hal yang sama. Bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang lebih besar. Pada apa yang aku lakukan. Tapi kenapa tidak akan terjadi orang dihidupan kita? Bahkan saya dicap pendeta kalau buahin orang mati loh. Sepuluh, dua puluh orang loh. Setiap jaduanya mati semua. Sampai orang-orang jaduanya takut. Tapi saya juga melihat kesembuhan melalui hidup saya. Mengalir melalui hidup saya. Tapi kebanyakan tantangan-tantangan itu janji firman Tuhan yang buat orang Kristen semua kan. Bukan firman itu ditulis buat kita semua. Amin. Halo. Amin. Katakan sok yang baru bertanggalan biasa ya. Bukankah sebuah firman yang ditulis dari mulutnya Tuhan melalui tangannya Rasul Paulus, murid-muridnya Yesus, melalui Nabi-Nabi, melalui Daud, melalui Musa. Bukankah firman itu buat kita. Sampai hari ini. Janjinya buat kita. Tapi kenapa tidak begitu manifestasi melalui hidup kita? Tahu nggak, saya ini lagi sakit. Kenapa kuasa Tuhan tidak begitu real dan nyata dalam kehidupan kita? Karena kita tidak pernah menghormati sumber kuasa itu. Yang dicari apanya? Tangan. Saya bilang. Urapan Tuhan dan hadirat Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Saya pernah ngomong sih. Urapan Tuhan dan hadirat Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Coba buka apaku pasal yang keempat dan yang ketiga. Apaku pasal yang. Keempat. Tidak masalah. Apaku pasal yang ketiga. Ayat yang keempat. Kebalik. Ada gilaun seperti cahaya, sinar cahaya di sisinya, disitulah terselubung kekuatannya. Disitulah terselubung kekuatannya. Dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi sebenarnya. Jadi ada kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan. Hadirat Tuhan. Urapan Tuhan. Saya ngomong. Tentang urapan Tuhan. Urapan Tuhan itu tentang kuasa. Kalau saya ngomong tentang urapan. Artinya kuasa. Katanya kuasa. Ulangi lagi sama-sama. Urapan. Artinya. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. sama urapannya itu beda ini jangan salah hadirat Tuhan kalau tentang hadirat Tuhan adalah pribadinya Tuhan sendiri tetapi kalau urapan Tuhan itu berbicara tentang pekerjaan tangannya urapan Tuhan itu letaknya lebih banyak di dalam seperti cahaya di sisinya disitulah terselubung kekuatannya, jadi urapan Tuhan letaknya di dalam pribadinya Tuhan itu sendiri jadi untuk kita menjadi orang Kristen yang tahu pun kuncinya saat bergaul dengan Tuhan bergaul dengan roh Kudus tambusi dulu pribadinya baru tangan ketemu kuasanya banyak orang pelayanan Tuhan, banyak orang Kristen banyak ngomong begini, kalau mau pelayanan Tuhan berapinan Tuhan, berapinan Tuhan, berapinan Tuhan, tapi harus tidak ada cwek, masak bodoh dengan Tuhan apalagi itu Tuhan-Tuhan kita bergaul dengan Tuhan itu adalah setiap hari yang ngomongnya sudah ngelaku kalau ngelaku saya tidak bisa ngajarin makanya saya ngajarinya, trust supaya kehidupan Kristen yang kita itu berbeda dengan yang lain kalau kita ke gereja kita ibadah seperti ini aja, sama saja saya mau dengerin cerita yang manis-manis, buat apa orang-orang dihabiskan? terbukti real gitu loh jadi kalau Kristen itu ada bobot dan kuasanya, ada nilainya kuncinya ada satu, cari dulu pribadinya, tidak ada yang solusi yang lain bagaimana kita kenal cari pribadinya, saya pernah ngajarin disini bagaimana kita masuk dalam dimensi penyembahan yang dalam bukan sekedar basar atau berbasar atau penyembahan Tuhan tapi kita kenalin Tuhan, kita masuk di bawah ke dalam dimensi yang dalam kita di bawah ke alam yang berbeda ketemu Tuhan, hadiratnya tanpa sadar, kita kerang, ngalamin disini kan bahwa itu ngalamin kan, betul? kita harus ngalamin Tuhan ini pergaulan dengan Tuhan itu bukannya sekedar liturgi agama ayo kita nyepayanya pulang kita bahasa Allah terus yang dikeras, denger Bapak pulang, dapat apa? saya bilang, kemarin kalau Bapak Ibu mau bergaul dengan saya setengah jam, ingin kenal saya Ibu bernama saya Ibu, sehari ngobrol sengaja bisa tahu pribadinya saya paling tidak perlu waktu berapa lama? 6 jam? lebih lebih kalau bisa setiap hari baru kenal saya hobi saya, kesukaan saya isi hati saya, visi saya bagaimana kita mengetahkan Tuhan ayo kita sehari berdoa 5 menit, 15 menit kita ngomong aku kenal Tuhan ngomong kosong menikuti itu serius masuk akal halo akal sedikit keras memang saya memang mau ulas karena hubungan dengan Tuhan tidak bisa ditalah karena hubungan dengan Tuhan tidak bisa dikompromikan karena hubungan dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan apa tau gak hasil dari pelayanan ini kenapa? karena ada hubungan dulu dengan Tuhan bukan pelayanan, baru ada hubungan dengan Tuhan hubungan dengan Tuhan dulu baru ada pelayanan jangan dibalik hubungan dengan Tuhan baru ada promosi, ada berkat, ada Allah yang ajaib kuncinya adalah Tuhan dulu yang pertama bukankah Yesus sendiri ngomong kasihlah Tuhan alamu dengan segena batin, dengan segena kekuatanmu berdiri harus yang pertama dan pertama kalau Tuhan udah menjadi nomor dua kita sama dengan penyebab Allah yang Tuhan cemburu dan marah dengan hal seperti itu terus kita minta Dura kita bisa diseserai bisa tidak bisa kuasanya mengalir dalam hidup kita tidak bisa komitmen hubungan dengan Tuhan harus saya mau harus kunci urapan kunci keperkasaan kunci hikmah kunci segalanya dalam kerohanian dalam iman dalam pelayanan dalam mahlapapun juga adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tidak ada yang lain kenali roh kudus secara pribadi cari dia temukan dia dalam doa pak saya tidak tahu bagaimana caranya berdoa pak saya tidak tahu bagaimana caranya Mbak Tuhan minta roh kudus saya ajari nanti diajari namanya saja karena orang sini namanya saja berhubungan pribadi yang belum married harus paling rajinasi yang kudus yang belum nikah yang menikah dia tahu bagaimana membangun hubungan suami dan istrinya bagaimana suami istri itu berhubungan ini namanya berhubungan intim dengan Tuhan tidak ada caranya tapi ada metodanya bagaimana suami istri harus berhubungan dengan cara dan metodanya namanya harus pakai baju warna pink ya saya pakai baju warna pink ya saya pakai baju warna pink ya nanti berhubungan intim ya suami saya boleh gila harus pasang lampu warna biru sedut termusinya mengalut baru kita bergaya mana bisa namanya hubungan pribadi itu dari hati ke hati berdua adalah membangun keintiman dengan Tuhan dari hati ke hati tidak ada metodenya tidak ada caranya tidak ada liturginya personal masing-masing orang berbeda seperti kita membangun hubungan dengan pasangan hidup kita masing-masing berbeda betul? amin? ngerti gak sampai sini? jelas gak sampai sini? jelas gak sampai sini? sudah masih suatu bukan ya? coba senyum dulu sampai di sini ngerti ya? dibangun step by step step by step seperti ibu tadi bilang kalau dia ingin kenal saya dia harus minimal sehari minimal 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 di atas 3 jam paling mudah kalau 6 jam nanti suaminya protes kenapa? sama dengan kita dengan Tuhan kan? bukankah kita berhubungan dengan Tuhan tidak harus tidak hanya di tempat tersembunyi memang harus kita punya tempat tersembunyi hubungan yang tim itu gak harus di tempat tersembunyi gak bisa di tempat tersembunyi kan itu personal kan? tapi setelah kita membangun hubungan secara inti pribadi di tempat umum berduaan buat nama-nama nama-nama yang korporin memang harus nama-nama kadang tapi yang pertama itu harus pribadi dulu ini harus dibangun dulu pribadi nanti lama-lama kalau ini sudah dibangun terbiasa di tempat pribadi lama-lama kita di tempat umum pun kita bisa dibangun hubungan dengan Tuhan nyetir mobil di jalan di kantor di pekerjaan dimana saja di tempat umum kita bisa membangun kita bisa membangun Pak Kudus aku cinta engkau aku minta engkau adik tanpa sadar saya beranggung disini sudah waktu kita dibangun hubungan tadi seperti tadi di waktu lebih dari 3 jam setiap hari dengan Tuhan lama-lama akan Tuhan singkatkan pribadinya dia akan ceritakan di sihat ini dengan limpah dan lama-lama akan kita sama seperti milik yang kita sembah kalau kita bergaul dengan siapa kita akan mirip seperti orang itu kita bergaul dengan penghujar penghujar pemerintah lama-lama gak cukup gak perlu waktu sebulan seminggu itu kita juga akan bisa menjadikan ikut penghujar Tuhan Bukankah kita ngomong kebiasaan yang buruk akan menghancurkan pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik waktu kita bergaul dengan Tuhan lama-lama karakternya Tuhan menengpel ke kita tidak hanya karakter tetapi kuasanya menengpel ke kita seperti Musa bergaul dengan Tuhan dengan kuasa Tuhan yang menengpel memang Tuhan tidak pernah berbagi kemuliaan tetapi pribadinya menengpel karena kita sering bergaul dengan pribadi Tuhan orang lain akan merasakan tidak tahan dan menghadirat Tuhan itu yang harusnya terjadi dalam hidup harus itu yang terjadi jadi kita ngomong sama orang itu bukan melihat kita kepandain kita kekerenan kita kegagahan kita kecantikan kegagahan kita tapi karena ada pribadi Tuhan yang mengalir melalui hidup kita ke luar is power jelas sampai disini dapat sesuatu yang baru malam hari ini tutup matang kita praktek